Terima kasih ya, Vin. Iya, sama-sama. Sayang kalau gitu kita pulang, yuk. Gak enak lama-lama di rumah Galvin. Mas, kepala aku masih pusing, mas. Serius, mas. Udah, ntar dulu mas ya. Gak apa-apa, aku genong kamu ya. Gak, mas. Gak apa-apa? Gak, gak mau. Gak usah. Oh, mau aku bantu? Sini, si. Sudah, sudah. Vin, makasih banyak ya, Vin. Iya, sama-sama, Rin. Hati-hati. Maaf ngerepotin. Iya, gak apa-apa kok. Lalu repot, Cody. Tom, apa ini gak sakit loh, cuman hamil. Kan tadi bilangnya kan maksimal 50 km per jam. Gak 20 km per jam juga kali. Ini pelan banget. Nanti kita bisa-bisa nyampe-nya malam loh. Udah kamu tenang aja, Ri. Keselamatan penumpang adalah prioritas. Jadi lebih baik kita pelan, asal kita selamat, Ri. Kayak iklan layanan masyarakat deh, Tom. Iya, iya, iya. Aku gak suka tau. Ngeliat Galvin sebegitunya sama kamu. Mas. Aku nih lagi sakit loh, mas. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ya, aku kan cuman ngasih tau aja perasaan aku ke kamu. Kasih tau yang aku gak suka sama kamu. Tapi kalau kamu suka ya... Lanjutin aja. Lain, kamu kenapa gak bilang sama aku sih, Sandi? Kenapa harus Galvin? Kemarin tuh aku pusing, mas. Cuman aku pikir yaudah aku udah baik-baik aja. Tapi ternyata gak aku makin drop. Aku udah telepon-teleponin kamu kok. Kamu gak angkat. Tadi untung ada Galvin. Kalau gak ada Galvin, aku gimana? Pingsan aku di pinggir jalan tuh. Di parkir. Kunci mobil aku kayaknya ketinggalan deh. Bisa tolong ambilin gak? Jadi lebih baik kita pelan asal selamat, Ri. Kamu aman kan? Aman, aman. Meskipun kita udah mau nyampe nih. Tapi setep aja kamu urus pegangan ya. Iya, aku takut kamu jatuh. Iya, iya, iya. Pegangan. Aku pegangan bahu ya, gak apa-apa ya. Iya, iya, iya. Kenapa? Oh, kamu malah ketawa? Enggak, enggak. Aku tuh kaget aja. Karena sebelumnya gak ada yang sekawatir kamu sama aku gitu loh. Jadi ya aneh aja dong melihat kamu tuh lucu gitu. Iya, soalnya kan aku lagi bawa istri orang. Kalau kenapa-kenapa kan berabe urusannya. Iya sih, iya. Oke, oke. Oke, Tom. Sampai jumpa. Gimana ya keadaannya Ariana sekarang? Semoga sih udah baikan ya. Gue bingung sama lo, ya? Lo berani bawa istri gue ke rumah lo yang kosong kayak begini? Lo mau curi kesempatan dalam kesempitan? Si Saka kok bisa-bisanya gak perhatian sama istrinya? Masa istrinya lagi sakit gitu dibiarin bawa mobil sendiri? Kalau gue jadi Saka, gak mungkin gue biarin dia kayak gitu. Kau gue jadi ngomong kayak gil sih? Kayak lagi. Kayaknya ini HPnya Saka, soalnya HP Ariana gak kaya gini. Ini siapa yang nelfon ya? Apa gue angkat aja? Ya, halo? Kok dimatiin sih? Mungkin telfon iseng kali ya? Orang gak punya kerjaan, nelfon. Siapa yang angkat telfon Saka ya? Ini bukan suaranya Saka. Kok bisa hape Saka di tangan orang lain? Tapi nomornya sama semua nih. Ngapain gue pikirin sih? Mendingan gue balikin aja deh. Kenapa lagi, Finn? Masih kurang chopper lo tadi. Apa sih lo chopper-chopper? Gue balikin handphone lo. Ketinggalan. Sekalian gue mau ngambil berkas gue. Ya lo ya? Ya lo. Terima kasih ya. Gue juga makasih banyak, Finn. Mungkin saking paniknya gue, istri gue dibawa sama orang ke rumah. Jadi... Sampai gak berhasil gue handphone, gue jatuh. Ya? Oh ya, tadi handphone lo bunyi miss call berkali-kali. Gue angkat aja. Kali aja penting kan? Gue jawab. Tapi langsung dimatiin sih semua orangnya. Gue jarang naik motor. Loh, itu kan Mas Gal, Finn. Tapi kok lo kepo banget sih, Finn? Lo ngangkat telpon dari handphone seseorang tuh gak wajar menurut gue. Ya, gue pikir penting gue angkat lah. Tetep aja lah, Finn. Mau penting atau gak penting, lo angkat telpon dari handphone seseorang tuh udah kepo namanya. Dan satu lagi, Finn. Stop bawa istri orang ke rumah lo sendiri. Siapapun suaminya gak akan ada yang suka, Finn. Apalagi gue. Mas. Kamu ajak Arianna ke rumah. Kamu ajak Arianna ke rumah. Kamu ajak Arianna ke rumah lo sendiri. Terima kasih.